Intro Melahirkan menyusui ASI eksklusif dan berada dekat bayi adalah hal ideal bagi ibu. Realitanya meskipun kondisi ibu memungkinkan untuk memberikan ASI, namun masih ada saja bayi terpapar susu formula sejak dini. Salah satu penyebabnya adalah tidak semua rumah sakit menyediakan ruang perawatan gabung untuk ibu dan bayi. Inisiasi dini ASI pun masih ada yang terlewat. Begitu pula konseling ASI, pada akhirnya bayi-bayi ini disodori susu formula. Tim investigasi harian kompas menelusurinya dan menemukan seorang ibu yang pernah dirawat terpisah dari anaknya, selesai ibu melahirkan di rumah sakit. Pemberian ASI eksklusif pun seakan menjadi sulit. Ujung-ujungnya tenaga kesehatan menganjurkan susu formula bagi bayinya. Kier 21 tahun, ibu di Deli Serdang melahirkan di rumah sakit umum Bandung, Kota Medan, Sumatera Utara tahun ini. Situasi ideal pasca melahirkan hanya menjadi mimpi bagi Kier. Setelah ada operasi, saya enggak dianjurkan sama yang menjaga bayinya. Bosannya kalau memang ASI-nya ada, dibawa ke sana. Tapi karena enggak dianjurkan, karena saya operasi kan enggak boleh jalan dulu. Bayinya enggak boleh dibawa ke ruangan. Jadi selama dua hari, saya enggak ada jumpa sama anak saya. Selama dua hari, payudara saya keras, sakit ibu. Karena kan belum dikeluarin. Karena udah keras, saya tanya sama yang ini, yang penjaga saya itu kan, Mbak, saya kok enggak ditemui-temuin sama anak saya? Saya juga, oh iya ibu, ibu belum dikejalan. Besoklah hari ketiga, ibu, kalau memang diizinkan dokter, kita ini rawat jalan biar kita jumpa inang-anggap. Saya kasih, saya kasih keluhan kan. Keluar, tapi itu dibataskan waktu cuma jam 9 pagi. Hasil penelusuran tim ke rumah sakit menemukan ruangan bayi berada di lantai 1. Sedangkan ruangan ibu yang baru saja melahirkan ada di lantai 3. Pemisahan ibu dan bayi ini memudahkan nages menganjurkan susu formula. Atas temuan ini, pihak rumah sakit umum Bandung memberikan klarifikasinya via pesan WhatsApp. Bertahap, lagi kita akan buat rawat gabung. Wah, saya belum tahu, nantilah saya tanyakan. Apa tahu siapa nama nagesnya itu? Karena kami selalu menganjurkan untuk memberikan asli eksklusif kepada ibu-ibu. Perihal kewajiban penyediaan ruang rawat gabung sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 10 PP No. 33 Tahun 2012. Aturan itu jelas, mengharuskan vaskes menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan, kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan dokter. Tujuannya jelas, agar memudahkan ibu memberikan asli eksklusif setiap saat. Tindakan menghalangi pemberian asli eksklusif adalah tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 200 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Mereka yang menghalangi pemberian asli eksklusif dapat dipidana maksimal satu tahun, dan denda maksimal 100 juta rupiah. Ibarat susu yang sudah telanjur basi. Kini bayi Kier menjadi terbiasa mengonsumsi susu olahan pabrik itu. Akibatnya bayi enggak menikmati asli yang teramat ramah bagi bayi. Tidak hanya kehilangan kesempatan menjalin ikatan ibu dan bayi saat menyusui, keluarga Kier pun harus merelakan pengeluaran besar demi sufor. Dalam sebulan, Kier membelanjakan tak kurang 300 ribu rupiah untuk susu formula sang bayi. Artinya 10% dari 3 juta rupiah penghasilan bulanan suami Kier sebagai security ludes untuk membeli susu buatan pabrik. Begitu saya sudah punya tanda, langsung suami disuruh, oh belikanlah susu formula sama dodotnya yang dodot baru lahir itu aja beli, sama susu formula yang 0 sampai 6 bulan. Hasil pengolahan data kompas yang bersumber dari BPS dan Kementerian Kesehatan RI memetakan lima provinsi dengan belanja susu formula terbanyak sepanjang tahun 2021. Urutan pertama yaitu Jawa Barat, 541,4 miliar rupiah. Jawa Timur, 426,5 miliar rupiah. Sumatera Utara, 284,8 miliar rupiah. Jawa Tengah, 185,4 miliar rupiah. Dan Banten, 124,2 miliar rupiah. Asupan ASI sangat penting bagi tumbuh kembang bayi. Laman promkes.kemkes.go.id menyebut, jika ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan, dapat mencegah bayi terserang penyakit sekaligus membantu perkembangan otak serta fisik bayi. Memberi ASI adalah pilihan terbaik, bagi bayi sekaligus menghemat pengeluaran keluarga. Ironisnya, kesempatan mencetak generasi emas Indonesia sejak dini ini digrogoti sebagian kalangan yang meraup cuan dari sufor pabrikan.